Satgas Oksigen Di tengah melonjaknya kasus COVID-19, masyarakat dan rumah sakit kesulitan mendapatkan oksigen. Karena itu, Ganjar langsung turun tangan. Dia sidak produsen dan vendor oksigen tabung. Tujuannya jelas, agar suplai oksigen untuk pasien COVID-19 terjamin. Tapi faktanya, kebutuhan oksigen jauh lebih besar daripada stok yang ada. Apakah ada permainan di balik semua ini? Kita tidak pernah tahu. Yang kita inginkan, suplai oksigen terus aman, agar semakin banyak pasien COVID-19 yang terselamatkan. Itu mobil-mobil yang di depan itu, itu kiriman dari rumah sakit-rumah sakit. Tapi kami terima kasih lah. Semarang suplernya berkenan. Untuk kemudian mau sharing. Ini penting karena kondisinya darurat. Karena di sini ini ada hidup matinya orang. Untuk itu, Ganjar membentuk Satgas Oksigen. Satgas ini terdiri dari dinas kesehatan, kepolisian, BUMD, dan keusahaan. Tugas mereka menghitung stok dan kebutuhan oksigen sekaligus mengamankan suplai. Tidak hanya itu, Satgas ini juga berperan menjadi ruang aduan bagi rumah sakit dan membantu mereka mencari jalan keluar saat membutuhkan oksigen. Maka kita membuat Satgas Oksigen, tapi ini khusus kita masukkan juga ke Rintangan Kapolda, sehingga kita bisa menghitung seluruh stok yang ada di Jawa Tengah berada, ada di mana saja rumah sakit terlunya berada. Dan ini kemarin di inline dengan yang kita rapatkan dengan Membo Marine Fest yang memiliki rapat bersama Menteri Pemestrian dan Menteri Kesehatan. Kebijakan itu langsung disampaikan Ganjar ke pemerintah pusat. Ide ini disambung gembira. Bahkan sekarang, Konsep Satgas Oksigen Buah Pikirannya diterapkan secara nasional di 33 provinsi.